Halo guys, good morning Pagi ini kita mau go es sendirian guys Sekarang udah jam 8 kurang 20 Udah panas guys, tadinya judulnya kesiangan hari ini Hari ini kita mau ke Karangkitri guys, sendirian aja Dan tujuannya adalah pengen ngecek berapa sih sebenernya gradiennya Karangkitri Udah sering sih kesana, cuman gak pernah ngecek berapa gradiennya Jadi hari ini sendirian aja guys, ke Karangkitri Jadi kalau mau ke Karangkitri guys, dari Lipo Kita masuk ke Delta Mas, ke kawasan Greenland Seperti biasanya, masuk ke sini, nanti kita lurus terus ke depan sana Nanti tinggal kita nanjak Sekalian nanti hari ini mau ngecek Karena udah lama juga gak ke Karangkitri Apakah jalur Karangkitri itu jalannya bagus gak kalau untuk RB Nah untuk ke Karangkitri, dari AHM Hyundai, kita lurus terus guys Nah ini tajakan pertama guys, menuju jalur Karangkitri Biasanya sih kalau aku pakai MTB sih, hajar terus Cuman karena ini pakai roadback, kita turun aja guys Soalnya, bannya halus Tidak ada traksi guys Sekalian kita lihat berapa gradiennya 7,3% Jalannya kayak gini gak sih Wah Kalau pakai MTB enak banget nih padahal nih Cuman hari ini tadi, MTB-nya dipakai sih bocah Jadi kita Jadi kita pakai roadback lagi guys 10% guys 9,7% 9,8% Aduh, nonton guys 15,5% guys Jalannya masih gucerak-gucerak guys Jalannya rusak guys Nah ini gak mendingan nih jalannya nih Yuk guys lagi Radien 0 malahan dulu gitu CBS error Kita mulai jalur turun-turun guys Cuman gak berani terlalu ngebut ya Karena gak tau kondisi jalan di depan seperti apa Tapi takutnya tiba-tiba gucerak gitu Waduh, sayang wheelsetnya Apalagi kalau sampai jatuh guys Jadi ya Pelan-pelan saja Kita lanjut lagi Sendirian guys Semi banget Udara segar Cuman jalannya kok begini Mulai meliuk-liuk guys Hati-hati Depan gak tau rusak atau enggak Jadi sebenarnya Kontur jalannya Karangkit itu Ya mirip-mirip seperti ke Gunung Batu Mirip-mirip ke KMO gitu ya Ini 8,8% Tapi ya Tracknya gak sepanjang mereka Jadi buat teman-teman di daerah Lipo dan sekitarnya Kalau pengen nyari tanjakan yang gak terlalu jauh jaraknya dari Lipo Boleh main ke Karangkitri Lumayan loh Banyak pohon juga Udaranya juga lumayan adab Seger Nanti kalau mau pulangnya lewat hutan jati Amacing cuy Oke sedikit dengkek 95% Sedikit doang Aman lah Tuh lihat guys Ijo-ijo kan Cakep guys Amacing Mantep loh Bisa lihat ijo-ijo Seger Wah cuy Pan nanjak sedikit guys Sedikit doang sih ini Kita lihat Berapa persen ini tanjakan Di rumah pager biru ini Oh dikit 8,4% Tuh lihat Wow Amacing guys Lihat yang ijo-ijo kayak gini Turun lagi jalurnya guys Cuman jalannya memang agak Gujrak-gujrak ya Ini kemiringannya 9% Cuman jalannya kayak gini Aduh Wow Wah ini kalau pakai MTB guys Enak banget guys Hajar aja Dung Gitu kan Wah cuy Mantap Lanjut lagi Halus Wah lihat yang ijo-ijo guys Amacing guys Amacing Gitu guys cuy Wuh Banyak terikir Tadang Dikasih yang dengkak guys Nah dengkak ini Asik Kenapa nih ya Kira lihat 10,1% Banyak bambu-bambu guys Mantap Amacing cuy Ada industri Buat-buat mebel gitu Kusen Meja kursi dan lain-lain Tuh Petunjuknya Kita masih lanjut guys Bener-bener sendirian guys Gak ketemu satu orang pun yang gue sehari ini Karena mungkin udah siang ya Plus puasa lagi Turunan lagi guys Turunan Turunan Ini kalau misalnya jalannya agak halus dikit gitu ya Walaupun one hand Berani kenceng guys Ini jalannya soalnya gujrek-gujrek guys Dan banyak yang pecahan-pecahan sambungan gitu Nah ya Jadi harus pelan-pelan Wah Ijo-ijo lagi guys Lihat itu Mantap Mantap banget dah pokoknya Walaupun sendirian Semangat guys Udah mulai panas Cekit-cekit Udah Berapa menit ya Setengah jam dari Lipo guys Wah Langsung disuguhin Tanjakan ini guys Ini Gradientnya 9,6 11,1 Kayaknya tanjakan paling panjang ya Ini deh Kayaknya ya Kalau gak salah inget Lihat itu guys Wah Itu dia Itu dia One hand guys 9,9% 12,5% 13,1% 12,5% Sepih banget guys Tidak ada yang lain 13,6% Panas guys Coba tadi Kepagian dikit aja Tadi kesiangan guys Plus nyuci mobil dulu Aduh Ampun dah Lihat belakang Kosong ngeplong guys Depan juga Depan juga Kosong ngeplong Wuhh Lumayan Dapat bonus Wah Ayam yang hampir kata Suasanya itu kayak gini guys Kalau ke karangkitri Aduh Gajukan Gwes cuy Masih nanjak guys 10% Aduh Nanjak 10% Free hand guys Mantap mantap Masih bisa Aman Padahal kalau misalnya Jalur karangkitri ini Jalurnya halus gitu ya Aku yakin deh Ini bisa jadi Salah satu Pilihan buat temen-temen Yang cari tanjaan Terutama yang roadbag ya Bisa sambil gas-gasan Cuman sayangnya Jalannya Gujrak gujrak guys Hari ini banyak ayam guys Udah beberapa kali tadi Hampir Nyenggol ayam penduduk Aduh Hati-hati Mantap Amacing cuy Gua cuy Sepi guys Bener-bener gak ada yang lewat sepeda ini Gak nemu maksudnya Boleh ketemu Untung berakanya siang Kalau agak pagi itu Kayaknya horror Serem-serem Gimana gitu Turunan gas Wah kenceng banget Jalannya kayak gini Gas-gas sayangnya Habis turun Langsung manjak Maning Lumayan gas Tanjaannya lumayan 9,7% Bener-bener sendirian guys Wah Serasa di tengah hutan guys Tanjakan panjang Ini kita udah mau sampai Di Karangitri guys Wah panas guys Lihat itu Wow Amacing guys Nah itu Sebelah sana Kalau kelihatan itu Gunung batu guys Yang pas kapan itu Kita ke sana Mantap Amacing cuy Wah cuy Nah ini habis Tanjakan depan ini Sampai kita Karangitri guys 9,7% guys 11,9% 12,5% 12,5% guys Lumayan Disuguhin turunan Mantap guys Kita sampai di Karangitri guys Karangitri Karangitri Yuhuu Yuhuu Kita sampai guys Di Karangitri Walaupun sendirian Gak apa-apa Kita udah sampai Karangitri Sekarang saatnya Kita balik lagi ke Lipo Dan ternyata Jarak Karangitri Ke Lipo tuh gak jauh Cuman 19,4 kg Jadi sekarang Kita mau balik Ke rumah Ya dapet lah Kira-kira 40 kg Ada sapi guys Mantap kan Oke Segitu untuk hari ini Sampai ketemu Daki-daki guys Berikutnya Go Banyak sapi guys Kita otaya pulang guys Yuhuu Udah panas guys Hahaha Hahaha